...cipekih poso, sepatus angin guloran panjeningan ngelaksanakan kewajiban poso wonton bulan Ramadan menikah sesuai dengan aturan dan sesuai dengan garis-garis sehingga sampai pada esensi puasa, rohul puasa yang ikut dibentuknya muddakit. Hadirin, hadirat ingkangkau lah hormati, iktifaan maktisoron secara garis besar singkatnya, bahwa puasa itu ada dua hal. Siji poso secara syarak, secara islam, kedua poso secara esensial, secara jiwa atau roh, rohnya poso. Siji poso secara pekih, memberluru poso secara batin. Jadi memang pekih dengan batin, dengan roh, ini bedo. Pekih ini ku namang menghukumi secara lahir, tapi batin menghukumi dalam esensial. Secara pekih, kode otik di dalam berbicara akhirat, ini hanya menyangkut tiga hal. Ini kebahasan pekih. Di pekih menyangkut urusan akhirat, ini ku ada tiga hal. Satu membahas islam, kedua membahas sholat, poso, haji, ketiga membahas halal haram. Kode etiknya pekih di dalam bahas islam, hanya berbicara lahir. Pokok wang nikumocokalimah syahadat, asyadu ala ila illallah, asyadu alam khamadu rasulullah. Entah motifnya apa saja, entah motifnya biar dapat kawin karubatayat, muslimat, atau biar terlindungi hartanya, biar terlindungi jiwanya, sudah dihukumi islam. Kita tidak mau tahu urusan masalah lahir. Masalah apa? Batin. Sehingga Usama bin Zaid ketika membunuh seorang yang mengucapkan dua kalimah syahadat, sebab dalam peperangan orang tersebut akan dibunuh oleh, dikejar oleh Usama bin Zaid. Begitu akan dipedang, dia mengucapkan dua kalimah syahadat. Tapi Usama bin Zaid tidak memperdulikan, wah ini karena melindungi diri, akhirnya dibunuh. Setelah lapor kepada Kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. Pernahata Kanjeng Nabi menyalahkan Usama bin Zaid, kenapa kamu membunuh orang yang mengucapkan dua kalimah syahadat, saya tidak tanggung jawab. Karena ala syakogta, ala syakogta, kenapa kamu tidak membuka, syakogta kolbau, kenapa kamu tidak membuka hatinya saja, sehingga kamu tahu, betul-betul mengerti, lehnikul tujuannya untuk berlindungi diri. Berarti di sini Kanjeng Nabi tidak melegalkan untuk mengetahui tentang masalah urusan hati seseorang. Dalam sholat pun juga demikian. Nah, masalah Islam untuk urusan pengheran, ya tentu yang diterima bukan masalah sadatnya, tapi yang diterima yaitu Kemudian, dalam masalah sholat. Sholat itu yang terpenting melakoni perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang tertentu, di dalam takbir ratul kheremnya sudah khudur, walaupun setelahnya itu, setelah Allahu Akbar yubar, dia pergi ke sawah, pergi ke mal, pergi ke pasar, lepas landas, sholat gurur. Badan itu, ini sholat pekih cukup. Sudah tidak dikitopi maneh. Seperti, eh tapi di dalam masalah urusan akhirat, tidak dianggap cukup. Di dalam urusan akhirat, masih dipertimbangkan. Gini ku, Allah ta'ala tidak menerima sholatnya itu dengan seperenam atau sepersepuluh, tapi yang diterima adalah ketika dia konsentras, ketika dia khus, khusuk. Demikian pula di dalam masalah puasa. Puasa, dalam secara suriah, secara fekih, yaitu yang penting orang itu meninggalkan empat hal sesuai dengan Al-Quran, ketiga hal yang dilarang dalam Al-Quran, dalam hadis satu, ini ku secara pekih, kuasa itu adalah meninggalkan setubuh, meninggalkan makan, meninggalkan minum oleh pacar sampai Maghrib. Itu yang ada dalam Al-Quran. ini ku dawi Allah. Al-Quran, Ayat itu diturunkan pada kasusnya Sidna Umar Dimana sebelum ayat ini diturunkan Pada waktu bulan puasan itu tidak boleh setubuh dengan istrinya Baik malam dan siang hari Non-stop selama Ramadan Tapi mana tahan Sidna Umar tidak tahan Atas larangan semacam itu Akhirnya di malam bulan Ramadan Nyelonong kepada istrinya Ketika sudah nyelonong kepada istrinya Tanggung jawab dia Matur kepada Rasulullah Apa yang telah dia lakukan Dan kemudian Allah Ta'ala telah memberikan warning Memberikan dispensasi juga Di malam hari dihalalkan bagi engkau untuk melakukan rovas Yaitu mensalurkan Menuangkan hasrat birahi Menuangkan hasrat birahi Karena wanita itu adalah merupakan Bagiannya suami Suami bagiannya wanita Allah Ta'ala mengerti Kalau kamu tidak akan tanggung jawab untuk mengambun amanat Tidak boleh rovas di siang dan malam hari Allah menerima tobat kepada engkau Dan Allah mengampuni kepada kamu Sudah sekarang ini Sampai benang putih dari hitam Yakni fajar kelihatan Berarti di dalam kuasaan itu Namun di dalam Al-Quran Melarang telur ini Lek bengi Sing dilegalkan Tiga hal yang dilegalkan ini Hanya pada waktu sampai subuh Yaitu Menuangkan hasrat Makan, minum Sampai subuh Berarti setelahnya subuh Tiga hal ini tidak boleh Lek bengi Sing dilarang Terlum hal ini Lek bengi Subuh Terus Sempurna kan sampai Sampai layel Itu maghrib Nah Kemudian Tiga ini nanti Dikembangkan oleh para ulama Yang identik Tiga apa yang dimaksud Menuangkan hasrat Tidak hanya Sentuhan Jima saja Tapi sentuhan kulit Walaupun tidak jima Misalnya Salaman tanpa Aling-aling Terus Kalau ada setrumnya Tidak Tidak Kalau bisa Aling-aling Apaan ini Tidak Tidak Kual kulit terus nyetrum. Sampai keluar. Anunya batal. Karena masuk di dalam. Kata mubasyaroh. Bahkan. Memandang pun. Kalau memang sengaja untuk mengeluarkan dengan memandang. Itu ya batal. Tapi kalau tidak sengaja mengeluarkan untuk memandang. Tapi memandang terus akhirnya. Menepuk. Masya Allah. Itu gak batal. Makan ya yang disebut dengan makan. Kalau yang tidak disebut dengan makan. Seperti makan angin. Berangku ya adalah batal. Suntik pernah gak disebut dengan makan. Gak masalah. Lalu ditambahi yang ada di dalam hadis. Satu. Dan itu hadis yang dibatkan. Mengatakan. Muntah tidak sengaja tidak wajib kodok. Bagi orang yang sengaja muntah. Wajib kodok. Berarti. Ditambahi. Sengaja muntah. Muntah. Berarti kita meninggalkan tiga empat hal. Selebuh. Makan. Minum. Muntah dengan sengaja. Mulai subuh sampai maghrib. Sah. Sposok misalnya surya. Kalau sengaja membatalkan. Kalau tidak sengaja tidak membatalkan. Kemudian ditambahi lagi. Dengan. Apa itu namanya. Sarat. Gini ku. Bagaimana hadis. Biwayat. Sekabat Adari Anas. Hadisnya Sekabat Anas mengatakan. Lah siya maliman namibayit an niat. Gak dianggap puasa bagi orang yang tidak memalamkan niat. Memalamkan niat. Niat di waktu mal. Malam. Hadis ini dijadikan justifikasi oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik bahwa. Niat itu harus di waktu malam. Kalau puasa Ramadan niat tidak di waktu malam gak sah. Berarti harus niat di waktu malam. Kalau lupa juga gak sah. Makanya. Sayogjanya. Panjeningan niat puasa itu. Bukan setelah terawih. Tapi setelah berbuka. Mari berbuka. Ini kok langsung niat puasa. Kenapa? Karena kalau berbuka tidak pernah absen. Seluruh dunia kayaknya orang absen berbuka. Makanya setelah berbuka langsung niat. Tapi kalau niatnya itu setelah terawih. Ketika absen tidak terawih. Lupa gak niat. Lupa gak niat. Ini nanti fatal. Menurut Imam Syafi'i gak sah poson. Tapi kok-kok posok. Karena hormat Ramadan. Mulia ni bulan Ramadan tetep suruh puasa. Tur besok kod. Kodok. Dua kali. Tapi kok jangan khawatir. Tentu pahalanya beda. Pahalanya beda. Cuman bedanya antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i di dalam penghitungannya. Ramadan itu per hari satu. Puasa Senin bukan Selasa. Puasa Selasa bukan Rabu. Rabu bukan Hamis. Berarti. Berbanyak puasa. Karenanya harus setiap malam. Tapi kalau menurut Imam Malik. Tidak. Imam Malik kata niat waktu malam itu. Melihat Ramadan itu satu paket. Sak Ramadan itu satu paket. Sijidok. Makanya cukup. Niatin senposo. Ramadan yang dalam dina tahun iki. Dengan keseluruhan. Ramadan tahun iki cukup. Berarti cukup niat satu kali untuk satu bulan. Katakan satu. Niatin senposo. Ulan Ramadan. Masa ini bulan Ramadan. Berarti satu. Satu bulan. Nah dari sini. Ketika kita niat disinatkan. Mengikuti Imam Malik. Di awal Ramadan. Niat. Niat. Niatin senposo. Ramadan. Ini tahun iki. Dengan keseluruhan. Itu nganti tutup. Nanti tutup. Perlunya apa? Ketika nanti. Nyenangan gak terawet. Itu sahkiri gak niat. Itu. Poso ni. Menurut Imam Malik. Gak wajib kodok. Sah. Walaupun dari Imam Syafi. Wajib nopot. Kodok. Kalau. Sangat paham tadi. Kalau menurut Abu Hanifah. Fedor. Menurut Abu Hanifah. Poso ni ku. Tidak harus niat pada waktu malam. Boleh niat poso di waktu pagi hari. Boleh niat poso di pagi hari. Kenapa. Boleh niat poso di pagi hari. Pokoknya yang penting. Belum makan dan belum duhur. Boleh. Belum makan dan belum duhur. Boleh. Di pagi hari. Tuh. Alasannya apa. Dengan pakai hadis. Riwayat Aisyah. Kanjeng Nabi ni ku. Pagi-pagi. Masuk di dalam-dalam Aisyah. Radhi Allah Anha. Teko. Aliyaku. Abi. Ain takih hidda. Yaku meyrak. Sama nubi panganan sarapan isu enggak. Dwi Aisyah jawab. Maafin hidda ya Rasulullah. Betul-betul sarapan. Akhirnya kanji Nabi. Ini syaib. Aku poso. Di sini jelas kanji Nabi niat poso di waktu pagi. Nah. Bagaimana mengkabularasikan. Antara hadisnya Aisyah dengan hadisnya Anas. Bagaimana mengkompromikan antara hadisnya Aisyah dengan hadisnya Anas. Dalam hal ini. Cara mengkabularasikan. Cara mengkumpulikan. Cara menjamaikan. Menurut Imam Syafi'i. Hadisnya Syahabat Anas. Selasya. Maliman Lanyu Bayi Tiniat. Itu diarahkan puasa wajib. Untuk hadisnya Aisyah. Diarahkan pada puasa sunat. Berarti kesimpulannya. Kalau puasa wajib harus niat di waktu malam. Kalau puasa sunat boleh pagi hari. Menurut Imam Syafi'i. Beda di dalam cara mengkompromikannya Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah mengatakan. Bila puasa itu sudah. Bila puasa itu menjadi tanggungan. Puasa itu sudah. Menjadi tanggungan resmi. Ditentukan hari. Tidak perlu. Eh boleh niat di waktu pagi. Tapi kalau Asafi'i Zimah tidak ditentukan hari. Itu wajib niat di waktu malam. Makanya kalau ada orang yang ada puasa. Ditentukan harinya. Tidak usah niat waktu malam. Tidak apa-apa. Tapi kalau. Nah, dar puasa terus hanya tiga hari. Tapi kapan waktunya? Tidak diketahui. Dan disini wajib niat pada waktu. Malam menurut Abu Hanifah. Oleh karenanya. Ketika orang itu lupa tidak niat. Maka. Disamping mulai awal Ramadan. Sudah niat puasa satu bulan penuh. Terus pagi hari niatlah. Puasa dengan taklit kepada Abu Hanifah. Sehingga puasanya Anda menurut Abu Hanifah. Tidak wajib mengul. Mengulang. Sekat paham. Ini kejeninnya puasa suriah. Kapan-kapan panjenengan melakukan puasa yang semacam itu. Mulai pagi sampai suri. Dengan diniati. Ini sudah disebut dengan puasa secara pekih. Berarti gak wajib kodok. Akan tetapi. Belum tentu puasanya itu bisa. Bisa menghantarkan. Dalam la'al lakum tat takut. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan. Kutiba alaikum usia. Muka makutiba ala lalazina mingkoblikum. Ini puasa suriah. Puasa posok gambar. Secara pekih. Tapi dituliskan. La'al lakum tat takut. Yaitu. Puasa tersebut adalah membentuk. Supaya engkau menjadi mutakin. Nah. Untuk membentuk menjadi mutakin. Berarti kelenin panjenengan harus tahu. Mahwal mudakin. Mahadrakamal mudakin. Takwa itu apa? Rasulullah bersabda. Seperti mana hatis yang diribatkan Jabir. Dari Adiyah. La'ayab lukul abdu'ayakuna mudakin khatayada amala pak sapi khadarami mabibaksun. Manusia itu tidak akan mendapat gelar mudakin. Tidak akan mendapat sertifikasi mudakin. Tidak akan mendapat sertifikat mudakin. Tidak akan mendapat ijazah mudakin. Kecuali sudah meninggalkan perkara yang tidak membahayakan. Menjaga perkara yang tidak membahayakan. Karena khawatir terjelumus pada perkara yang membahayakan. Apa itu? Menjaga perkara yang tidak membahayakan. Khawatir terjadinya perkara yang membahayakan. Yaitu adalah. Hal-hal yang sebenarnya tidak bahaya. Tapi menjadi jalannya maksiat keseluruhannya. Lima anggota. Berarti mengontrol lima anggota. Lima anggota itu apa? Satu mata. Penlihatan. Penlihatan memang tidak bahaya. Tapi jalannya maksiat itu liwat penlihatan. Kenapa? Karena orang itu maksiat disebabkan cinta. Keinginan. Tidak ada orang maksiat karena tidak ada keinginan. Tidak ada. Keinginan. Senang karena tahu. Tahu karena melihat. Yang ini nih. Makanya. Dimana tempatnya lintar dari sawat turun ke kali. Dimana tempatnya cinta dari. Mata turun ke kali. Turun ke kali. Rangi. Dan ini mata. Penlihatan bukan mata. Kedua. Telinga. Tidak melihat tapi dengarkan. Kedua suara ini ngelingi ini. Akhirnya ya. Dedeh-dedet. Akhirnya cinta. Dengan cinta ya akhirnya terjembus. Ketiga. Lesan. Dengan hasil bercakap-cakap. Berdialog. Akhirnya. Cinta. Bisa semacam itu. Jadi ini kena provokasi. Provokasi. Keempat hati. Dengan informasi itu diserap oleh hati. Akhirnya hati menginginkan. Kelima. Perut. Kelima perut. Jagalah lima ini. Itu tinggul sepenuh dengan takwa. Bahkan. Keseluruhan. Lima ini. Sumbernya dari satu. Perut. Hanya dari satu. Gini ku perut. Gini ku kenapa? Karena perut yang kenyang. Sebab ketika perut itu kenyang. Anggota keseluruhan menjadi lapar. Kalau perut itu lapar. Anggota keseluruhan. Menjadi kenyang. Laparnya anggota keseluruhan bagaimana? Menuntut keinginannya. Orang itu kalau luar. Leshani malih nuntut kepingin rokoan. Kepingin ngomong-ngomongan. Dan seterusnya. Jajah lewis lemes. Lewi arasa-rasen. Rokokan ini semua median ya. Gak percaya. Orang yang puasa belum berbuka. Rokokan disik. Kelinyeng. Langsung kelinyeng. Terus. Mata kepingin belok TV. Belok panjangan macam-macam. Ini keluar. Jajah lewis. Setelah naut TV. Jalanin barang. Malas. Dan rasa-rasen. Ngelantru. Mula-mula ini dikong-kong-kong. Telinga ya ngurung. Ngurung-ngurung musik. Ngurung-ngurung. Malas. Tapi ketika waktu kenyang. Semangat. Nah ini. Nah. Makanya disuruh melaparkan. Agar supaya tidak menunt. Tidak menuntut. Nah. Dan. Menurut sejarah. Pertama kali maksiat terjadi. Dari manusia kepada Allah. Bukan. Dari makhluk. Tapi dari maksiatnya manusia kepada Allah. Berarti maksiatnya mbah kita. Mbah Adam. Apa? Karena perubah. Setelahnya Nabi Adam dahar. Buah kuldi. Buah kandung. Disebut dengan kuldi kronolah kelangsungan. Nasir kandung. Akhirnya kelihatan. Sahwabdu humah. Sahwatnya. Nampak. Birainya. Nampak. Birainya keluar. Apa? Tumbuh. Tumbuh. Ketika orang itu sudah birainya tumbuh. Maka. Hilang kontrol. Wengirla birainya tumbuh. Hilang kontrol. Dikatakan. Mangkau matakar. Udabah. Selisa akli. Tidak memikirkan dirumah itu punya istri. Tidak memikirkan dirumah juga sudah anak. Anaknya banyak. Tidak memikir. Khaulus. Kenapa? Karena dua per tiga akalnya hilang. Baru nanti setelahnya terjadi. Baru sadar. Wisminkus mana? Setelahnya minkus sadar. Duh. Ini biaya. Ini biaya. Ini biaya ini. Ini terjadi. Makanya. Kandung Nabi meringatkan. Ya maksara sahabat. Manisatu aminkumul ba'afaliyatazawwaj. Hei pemudaku ini. Hasratmu kuat. Rabi waj. Manisatu aminkumul ba'afal. Punya modal. Tapi Sarabi. Kemalamnya seti. Lekak mampu. Hasratmu kuat. Tapi modal gak ada. Yang Rabi ini ku tanpa modal. Yang modal madil. Tanpa biaya ya biayaan. Tanpa fulus ya mampus. Kalau tidak punya modal. Kenapa posofain ala wijaan. Puasa bisa memecahkan masalah. Mergoni hasrat pun bisa menjadi tambar. Menjadi tambar. Loh disini. Nah. Ketika orang itu sudah hasratnya kuat. Sudah menginginkan yang semacam itu. Maka. Otomatis. Harus mendapatkan sesuatu yang bisa mendapatkan. Wanita. Orang itu. Padahal wanita Nikolaus. Kerasuahwa. Pede jadi ini. Terus. Kono. Gantrungi. Naset. Jauh oma. Jauh kendaraan. Jauh macem-macem. Ini gue. Omanya. Seng jeneng ini. Kuis. Perluarga. Mau dia asalkan. Ini konggrogoti. Ini gue. Nah. Seng jeneng ini. Kan duk gasratnya kuat. Bagaimana? Saya bisa mendapatkan itu. Semuanya. Harta itu semuanya harus. Harus jadi. Ladi bisabat. Karena ngegur. Jadi guru SD. Loh ya lah cukup. Atau. Tadi buru tandur. Rumah itu. Rumah itu. Yurah cukup. Lenggulah. Yang mau dari sekoyok konten itu. Mereka ini. Tidak memperdulikan masalah. Uangnya wistubah. Itu orang-orang kira-kira. Sepenting. Asal mas kawinnya rumah dan kurulah. Nah sementara si ngelanang. Hasratnya sudah gak bisa di. Oh kok igu. Akhirnya apa? Ingin jadi pejabat. Karena pejabat itu yang bisa mengeksilkan banyak. Makanya pejabat rata-rata. Saya ganduk gak lebih rabi. Gak boleh kawin dua ya. Kawin gelap. Kawin gelap serata-rata itu. Kemudian ketika. Sudah menginginkan itu. Sudah kubul jah. Sumber petaka pun. Kalau orang itu sudah menginginkan pangkat. Sumber petaka semuanya dari situ. Pertama. Aku daftar untuk jadi pejabat nyukum. Sudah harus berdosa. Baikilah ilan-lanan aku yura jadi. Mula ini kudu. Rasuah. Suap menyuap. Wais mulai kus karomis. Dusa bisa maksiat. Kedua. Kedua. Gue bisa jadi oleh. Pejabat publik. Ya. Harus. Apa itu namanya. Pencitraan. Biar diperima masyarakat. Sekarang ini. Lagi sulit-sulitnya minyak. Kita harus bagi-bagi minyak. Minyak kretik. Angel ya. Saya ini bagi-bagi minyak. Minyak kretik. Minyak goreng. Ini apa? Ya pencitraan. Nanti kalau pencitraan kok ternyata belum hasil. Ini pencitraan sudah kena fasal yura unan nasan. Pamer. Orang pamer ini ku. Berarti oleh sodakoh ini jelas yang diinginkan urusan duniawi. Ini ancamannya luar biasa. Mangkana yuritu hayata dunia wazinataha. Siapa beramal yang ditargetkan adalah hayata dunia. Atau wazinataha. Perhiasan dunia termasuk cewek ini perhiasan dunia ini. Wadonah yur ini perhiasan dunia ini. Orang kaya mas-masan. Mas-masan ya perhiasan tapi gak usah ngentut. Nuwafi ilai ma'amalampia. Tapi kalau kusatohnya ya tak cekupi. Wahum fialai khosun gak tak kurangi. Tapi ulai kalai salakum fil akhirati ilan nar. Loh ini dulu. Pencitraan ini ngotinik. Ulai kalai salakum fil akhirati ilan nar. Di akhirat merokok kamu. Habito mas-sona unwa batu lumakan unyak malun. Amaliyamu shodha. Kamu sakbirang-birang. Habito. Zom. Zom. Loh ini ku. Masya Allah. Nah itu penceritaan ini do. Mungku penceritaan belum hasil. Akhirnya niti kesalahan diwok. Kesalahan ilawan. Kalau niti kesalahan ilawan kena pasal walah tajas. Walah tajas sasu. Karum lagi. Waduh. Kalau sudah niti kesalahannya orang. Kok ketemu. Diomong-omong ke. Disepar-separkan. Ifsaus siri. Dirasanti. Kenek pasal walah yaktab. Dukum pak doa yuki. Buah hati kum ayak. Kuralah maki. Mayitang pakari. Tumu. Ngerasani ini seperti makan bang. Bangkai. Kemudian. Ketika nanti gak menemukan kesalahan. Di fitnah. Ini ya. Acing. Ini. Keturan Cina. Ini keturan PKI. Kenapa? Dikolai gak ini. Ya harus di. Fitnah. Di adak-adakan. Bagi keturan Cina. Ini asli ini jeningin ini. Terus ini orang tuanya PKI. Dan seterusnya. Ini jeningin fitnah. Wal fitnah itu asyadu minyalkotel. Lah. Ketika kalah. Fitnah pun tidak ada gunanya. Setelahnya memprovokasi acing. Memprovokasi anak Cina. Memprovokasi PKI. Gak ada gunanya. Apa? Akhirnya khasut. Khasut. Gak senang kalau dia terus bangkatai. Lah orang yang khasut. Ketika mampu untuk. Memflorkan. Mampu mewujudkan. Akhirnya dengan. Apa itu diwujudkan? Dengan marah. Ini ku demo. Berjilid-jilid demo. Turunkan. 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 Yang kita ini. Kalau tidak mampu. Kalau gak mampu. Khidun. Dendam. Menunggu. Kapan. Kapan mendapatkan kesempat. Kesempatan. Dan ketika ada keliru sedikit. Samata. Samata ini ku bunga-bunga. Atas kesalahan. Orangku. Ini dosa. Sampai irang-mirang. Mulai ini kemangis. Piro. Hanya gara-gara. Mak. Makanya. Puasalah. Dalam rangka membentuk. Anda menjadi mut. Takin. Saya akan paham. Cuman. Perhatikan. Yang kamu lah hormati. Untuk puasa yang bisa membentuk mut. Takin. Karena sebagaimana takwa. Sebagaimana tadi. Berarti harus poso. Benar-benar poso. Merasakan lapar. Puasa yang bisa mengakibatkan. Lemahnya nafsu kita. Tidak hanya sekedar puasa. Renepai daiposaniku. Kau nu mujibani sukun. Mujibah sukunan. Nafsi ala amarobisuk. Menenangkan nafsu yang selalu. Memerintahkan dengan su. Dan yang memecahkan syahwat. Di dalam melakukan funduli. Funduli ini ku barang yang tidak ada gunanya. Jagongan. Remi. Ini kuat war. Luwe sara-sara sengundriu. Bal-balan. Padahal ketika dia melakukan funduli. Yang hubungannya dengan jawari. Baik tulisan. Nonto. Delok bal. Itu akan menghambat ibadah. Akan. Menolak kita untuk menjadi mudakit. Tidak berjaya sampai. Bengin telok sepak bola. Nonto sepak bola. Ui suara ini mugomu-mugomane mari nonto. Tidak mungkin panjeninan akan bisa tahajud. Kalau dipaksakan selada tahajud. Tidak akan pernah bisa konsentrasi. Panjeninan mari remi. Mari dam-daman tahajud. Tidak akan pernah bisa. Kalau toh bisa. Nggak bisa sambung. Loh ini loh. Ini gara-gara. Tidak mu. Apa tuh. Perutnya lah. Perutnya nih kul. Kenyang. Makanya di dalam puasa. Adabnya satu. Kalau siang juga turun. Ojuk aja turun nih. Sehingga tidak merasakan lapar. Nah cara pekih. Walaupun tersama napaku tidur. Mulai subuh sampai maghrib. Sampai soalnya. Nah. Nanti mari sahur. Kembali surah subuh. Terus turut. Taki maghrib. Langsung bukok. Sah. Tapi gak akan bisa membentuk. Sebagai mudakit. Kalau dikatakan. Ini ramadhan. Nawalu rahmat. Ramadhan itu kami tani rahmat. Disurung. Kalau pengirahan. Rahmat itu dikasih. Kasih sayang. Disayang. Apa disayang. Dicuncun. Sing. Mau gak tau namanya masjid. Sing. Atini rusak. Sing. Busi-busi. Sing. Busung-busung. Ini disurung. Kapeh. Rahmat. Baru pengirahan. Mulai. Saya manti ngali. Sesuk malam poso. Allah. Sing. Orang tahu. Jamaah. Seragam. Padahal itu sunat. Terawain itu namang sunat. Tapi luar biasa. Isya itu durung. Isya itu kau kapeh. Kadang-kadang. Lai nyusuk. Nyurung itu kebanteran. Durung Isya. Istihan. Masya Allah. Dan itu bisa kita rasakan masalah rahmat itu. Coba waktu akhir Ramadan. Begitu terakhir. Malam terakhir ini. Kita genem terawes. Tadarusan sampai juliusu. Mengkut tanggal suci. Takbiran. Isyak seranek jamaah. Turung apeh. Hawanya ini ku langsung kesel. Ya Allah. Ini ku jenampak. Ketok banget. Lah pung-pung disitu ada rahmat. Corok gampangan. Kita akan melewati jalan tol. Maka kendaraannya diperbaiki. Sing duwe salah. Ndwe salah. Ndang menjaduk asepuro. Sing duwe tang poson. Ndang nyang urobuk. Oh sahampun. Alhamdulillah. Sing duwe salah. Dendam barang. Ndang menjaduk asepuro. Karena kalau tidak itu nanti. Akan semacet. Nanggit jalan. Lah walaupun toh nanggit jalan tol. Sing mesti nih. Dalam jangka sebentar saja. Sudah menempuh perjalanan jauh. Itulah gelap melayu. Lalik jalan ini. Lalik kendaraannya macet. Ya paham gak orang-orang soal yang apa-apa. Jalan tol kok suai temenem. Wacet tak. Turung wei. Lepas jeningan masih di rumah. Tidak ada apa-apa berkata. Turung wei. Turung ibadah. Jadi turung ibadah. Ini bukan. Itu salah. Mas jeningan. Wah turung ibadah. Maksudnya. Si dikati. Dihukumi pos. Orang harus tak turung ibadah. Itu. Keliru total. Ini cara fakih. Kalau jeningan turung mulai sebuah sampai maghrib. Ini dikati. Dihukumi ibadah. Nopok ibadah pos. Ini cara fakih. Ruhan tidak bisa. Si di. Nomor loro juga akan mengangani waktu bengi. Marak non ngantuk waktu apaniku mergolek bengi mangani ake. Supaya kita merasakan lapar. Jangan disamakan dengan waktu kita tidak puasa. Kalau kita samakan itu namanya bukan puasa tapi pindah mangan. Pindah mangan. Sehingga saya awan mali jadi beng. Bengi yang ngantuk. Gak nak gunani. Tapi bagi bangah. Oleh. Bangah sah. Tapi untuk membentuk mutaki tidak bisa. Makanya. Kalau biasanya itu satu piring ya ganti. Setengah piring ya biasa. Rang piring ya sak piring. Biasanya rang piring ganti sak. Piring. Poso ini. Bulan poso. Kenapa? Supaya kita merasakan lapar. Bisa merapakan haus. Yang akhirnya nafsu kita menjadi lemah. Sahwatnya kita menjadi lemah. Hatinya mencorong bersinar. Nikilah sirus som dan maksudnya som. Karenanya. Jangan sekali-kali kita memperbanyak mendapatkan hal yang kita inginkan dan lazat-lazat. Di waktu Ramadan. Minimal. Jangan sampai melebihi batas ketika kita tidak puasa. Dalam waktu tidak puasa kita itu gak pernah pakai. Kita tidak puasa itu gak pernah pakai apa itu namanya? Kola. Gak pernah pakai es. Jangan sekali-kali poson itu ditambai pola. Jadi ditambai nombon itu jenengi. Pola terus es. Nah. Orang yang semacam itu. Dibujuk setan. Jelas dibujuk setan. Karena setan tidak ingin. Dia itu mendapatkan padilanya puasa. Maka hukumannya langsung. Mari segal ke sekolah. Langsung dikumpul. Terawah hingga kuat. Sehingga nanti menyalahkan imam. Menyalahkan sama semua teman. Jangan sampai menambah keinginan sawat-sawat yang tidak bisa dilakukan di puasa. Jadi anak yang jaluk. Lihat. Lihat. Melajari anaknya itu lah. Jaluk kola. Jaluk opol. Bujuri. Jaluk kola. Jaluk bukan. Dan ini poso. Riyadah. Duduk. Mayoran. Dan ini. Di minimal sama. Kalau bisa malah justru dikurang. Dikurangi. Ini kalau jenengi. Poso secara ruhan. Bagi orang-orang yang di dalam Ramadan membiasakan keenaan sawat-sawat yang melebih daripada selain Ramadan. Ini orang yang dibucu oleh setan agar supaya dia tidak mendapatkan pahala atau tidak mendapatkan barokannya puasa. Dan tidak ada pengaruhnya puasa sama sekali. Ini karpu setan. Apa? Gini ku ilmu muka-muka sawah. Khusuk kepada Allah. Bisa merasa. Nelongso di hadapan Allah. Dan merasa namunajat enak. Karena kalau sampan sabadak ruhan. Muna jat enak. Tapi ketika tidak. Kalau ketika tidak bisa menjaga lima itu. Jangan harap muna jat enak. Kita tahu. Biasanya miridhan, sholat, tafakur, dan rikir. Dia mengalami tiga malam itu kalau diajak zikir gak kuat. Ngantuk. Dituruk no gak kena. Gak isah turun. Sholat memuales. Itu tiga hari. Pada hari ketiga baru dia terasa enung ngibi. Yaitu masyarakat datang kepada wali jat enak dengan membawa bagi di atas bagi itu pengemis. Dipersembahkan kepada Abi Qasim. Kepada wali jat enak mengatakan. Ya apal Qasim. Kulah mahadah. Fakotik daptah. Habiskan dagingnya orang ini. Kau telah mengguncing. Kau ngerasani. Loh maktab tau. Maktab tuh. Para kurang asani. Misin lu gak layarik. Kamu gak pas. Eling. Tiga hari kemengeri dia enang pasar. Dan pasar itu melihat orang yang minta-minta. Kemudian dalam hatinya hanya mengatakan. Dalam hati gak diselurkan. Andai kata orang ini mau bekerja. Untuk menjaga dirinya. Melindungi diri. Tentu indah. Gak didawuh. Nondek. Leksan gak. Di atidok. Ini mau langsung dihukum. Ini gak ngerasalah. Gak ngerasalah. Apalagi sampai ngelakuin ini berkoro. Haram rasani. Dengan tanang terangan. Makanya di dalam. Rizatulipat ini disekatakan. Ada seorang dua wanita. Yang kuasa. Meninggalkan makan. Meninggalkan minum. Dan semapadam mulai pagi hari. Ketika di tengah-tengah hari. Dia gak kuat. Lemes. Hampir semaput. Lalu utusan kepada Rasulullah. Agar diizinkan untuk berbuka terlebih dahulu. Oleh Rasulullah dikasih. Utusannya dikasih. Wadah. Tolong sampaikan ini. Utahkan apa yang dimakan. Lalu disuruh muntah. Satu setengah wadah. Yang satu setengah wadah menjadi penuh. Yang ajik. Apa? Untahnya itu. Daging bosok. Daging busuk. Buwaw. Sehingga sahabat. Menjadi heran. Ada apa yang rasul. Kata Rasulullah. Ketahuilah. Orang ini berpuasa meninggalkan perkara mubah. Makan mubah ditinggalkan. Setupuh mubah ditinggalkan. Minum mubah ditinggalkan. Tapi tidak meninggalkan perkara haram. Mulai pagi. Ngerasani wong. Akhirnya. Makanya ngerasani ini. Seperti makan bangkai. Makanya sangat maklum. Kalau sekarang ada orang yang gagah berkasa kuat. Tapi tidak kuat bosok. Tapi orang-orang yang merimpi kuat bosok. Bukan masalah gagah kesehatan. Tidak. Tapi masalah mental. Yang disitu. Dia banyak dosanya atau tidaknya. Tengriku. Niki. Ketika nanti kita sudah bisa melaksanakan puasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya semacam itu. Puduri-puduri sudah kita tinggalkan. Sehingga kita mampu melaksanakan kesunatan-kesunatan. Maka akan mengantarkan puasa khusus. Gini ku kita tidak akan ingat kepada selainnya Allah. Niki yang disebut idkun minanari. Makanya disini puasa itu awalu rohmah. Pertama rohmat. Disuruh. Yang kedua adalah pengampunan. Ketika diampuniniku. Gogrok abeh. Artinya gogorok bagaimana? Ketika disurung dan masih jalan. Masih ada respon. Masih ada met. Maka bisa kotoran-kotoran bisa hilang. Ketika sudah hilang tambah lancar. Tapi ketika sudah tidak met. Sudah mati. Apabila tidak disurung. Berhenti nyurung. Ya berhenti ke abeh. Mandek. Makanya nanti tanggal 11. Mulai perai. 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 Oh ibu berat wis bosok teman-teman. Businnya wis gak nyaut. Terus perai. Yang terakhir kita merdeka dari neraka. Maksudnya merdeka dari neraka. Sudah gak ingin maksiat. Disini ketika kita sudah melaksanakan puasa yang kedua ini. Setiap orang yang sudah mendekatkan kesunatan-kesunatan kepada Allah. Akan dicintai Allah. Ketika dicintai Allah. Yang didengarkan Allah. Yang dilihat Allah. Yang disuarakan Allah. Yang dikerjakan Allah. Sehingga tidak ingat kepada selain Allah. Apalagi maksiat. Ini yang disebut. Merdeka dari keinginan untuk masuk neraka. Kalau sekarang kan sebenarnya masih ingin masuk neraka. Tapi sin. Tapi ngempet. Ngempet. Ini poso. Poso Ruhan. Berarti puasa juga ada. Suratan ada. Ruhan. Saya tidak membicarakan. Kemudian. Untuk. Ramadan ini. Kusya Allah. Dauwakan. Ekan di Nabi. Dauwakan. Saharun Ramadan. Saharun kalabualaikum syiam. Pasan natalakum. Kiam. Ini ku. Salat raweh. Tadi sudah saya katakan. Salat raweh ini. Pokoknya yang penting. Sambian. Takbirnya. Kudur. Cukup. Tapi tidak boleh apa-apa. Rugi. Lalu bagaimana? Maka ketika terawih. Jangan hanya sekedar cerah pekih. Tapi harus konsentrasi. Harus kudur. Mulai awal sampai akhir. Sekuat mungkin. Dan lalu bagaimana? Kalau sambian solat. Mocot. Fatihah. Iyakana abudu. Iyakana sta'id. Hadirkan hatimu. Iyakana abudu. Hanya kepada engkau. Ya Allah. Aku mengabdikan diri. Hanya kepada engkau. Ya Allah. Aku mengisahkan. Dalam perbuatan. Dalam sifat. Dan dat. Iyakana sta'id. Dan hanya kepada engkau. Ya Allah. Saya minta tolong. Buah dikijen. Kita akan masuk di dalam hati. Tapi ketika panjang dengan solat. Ura cakdar. Harusnya dihomong. Ini berdosa. Kenapa Allah Ta'ala mengatakan. Jangan sekali-kali engkau solat. Sebelum engkau. Ketika engkau dalam keadaan mabuk. Sebelum engkau sadar. Apa yang engkau katakan. Ini. Apa yang engkau katakan. Karena enggak sadar. Dosa. Maka ini malam. Yak syafi solatib. Wawwa ila lukubati asra. Ong solatib gak kusuk. Lebih deket. Lebih cerdak di. Siksa. Wailul musalli inal ladinahum. Ang syalatib. Sahun. Ong solat kok lalikaru. Solat. Masya Allah. Ini loh. Ini ancaman ini berat ini. Ancamannya berat. Kalau malah buhalapan. Laki apa. Wis. Kalau memang kita enggak bisa solat 20 rokaat. Wis. Rung rokaatnya pokoknya sepenting. Di api. Apeh lumayan. Daripada. Olahraga kayaknya apa-apa nih. Minimal kesempurnaan solat. Tasbihnya tiga kali. Minimal sembur. Ini kulit panjang. Dengan lakoni. Sewain ini. Sengat jam balik. Kak Mari. Jajal. Subhanah rabbi al-azimiyah bihamdi. Subhanah rabbi al-azimiyah bihamdi. Subhanah rabbi al-azimiyah bihamdi. Sewainu. Subhanah rabbi al-azimiyah bihamdi. Hai sambil monggo Hai nashas datanya kudusuh itu robbilfirli warhamni 8 hari ini robbilfirli warhamni wajburni warfani warsyukni wajini waafini wafani Allahu Akbar Allahu Akbar Ini diopos Terkorakus Raja bin Alhamdulillah 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 Mau contohnya rapas Ini bahaya Bahaya Ini dibendai Dibendai Terawai Dibendai Adilah kesel Aku yang lunggu Kesel Leren Gak masalah Tapi Yang penting Target selesai Tapi Ngah Ngabur Eman Eman Hanya orang-orang Mengatakan Pajan dengan terawai Tapi pengiran Ngarani Gak terawai Gak terawai Eman Terus Kadang-kadang Sholat ini Di dalam masalah Rukuk ini Senghati-nghati Rukuk ini Kadang-kadang Allahu Akbar Sya'ad Alhamdulillah Ami Allah Ngesak Nah makmumi Makmumi Gak menemani Rukuk Teman ini Rukuk Gak les Satu Rukuk Gak les Satu Rukuk Gak boleh Splek Makmumi Gak Neman Nida Gak Neman Teman ini Kan jemali Gak les Saruk Atas Ini Rukuk Ini Jadi Imam yang tidak Ngerti Tidak memperhatikan Masalah Kebutuhan Mak Makmum Sarapnya Menemukan Satu Rukuk adalah menemukan dimakni nanya rukuk, sholat, dia tidak menemukan dimakni nanya rukuk, Allah, Allah, langsung, hamil Allah, wahi, kak oleh melak rukuk diri, kudu langsung melak sujud, melak sujud berarti, melak rukuk, kata, melak langsung sujud, gak dianggap satu rukuk, satu rukuk, sejarah, makanya diberi kesempatan, sehingga tenang, waakbar, subhanah rabbi al-azim, ya bi-hamdi, subhanah rabbi al-azim, ya bi-hamdi, salam batik, gerak imakmum, itu sehingga menemukan, sehingga menemukan itu maklinah itu, sehingga paham, emang, 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 pun, ini kira-kira, itu sering tanggertakan, ini kita tambah hakelah, kalau ngomong sama antapak bum petik, Terima kasih.